Intro Polsek Pulau Gadung menyita puluhan motor bodong yang akan dikirim ke luar kota Total kendaraan ada 46 unit motor bodong yang disita polisi di sebuah pangkalan truk jasa Kasus ini terungkap pada tanggal 10 Desember lalu Polisi menyelidiki informasi dari warga terkait aktivitas mencurigakan di sebuah ekspedisi di Jalan Bekasi Timur Sebanyak 6 kendaraan bermotor yang berhasil dikembalikan pada Senin 28 Desember 2020 oleh Kapolsek Pulau Gadung Ada pun kendaraan yang dikembalikan berupa 4 motor metik dan 2 motor betangan Kapolsek Pulau Gadung, Kompol Bedi Suwendi mengatakan agar yang merasa kehilangan motornya bisa mendatangi Mapolsek Pulau Gadung Untuk mengecek kendaraannya dengan membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor Kapolsek Pulau Gadung hari ini akan menyerahkan kendaraan yang kepada pemiliknya Yang mana kendaraan kendaraan ini didapat dari hasil pencurian dan hasil perampasan Di antaranya ada 2 kendaraan diberkala polisi dari Pores Bekasi Kemudian ada juga hasil perampasan di The Armogod oleh pemilik kendaraan Yang mana pemilik kendaraan ini berdasarkan akan berangkat ke rumah temannya Diberhentikan di jalan kemudian dirampas kendaraannya Kemudian yang lainnya dapat kita lihat juga ada hasil dari Pores Bekasi Pulau Gadung Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan